Assalamualaikum Hai teman-teman berjumpa lagi dengan Bunda Sila hari ini saya akan membuat es lilin dari pop es rasa durian nah sebelum kita sebelum saya membuatnya saya akan menyebutkan bahan-bahan dan harganya terlebih dahulu ya dan ini pop es durian satu rencengnya harganya Rp9.500 gula pasirnya setengah kilo 6500 tepung maizena nya seperempat harganya Rp2.000 dan plastiknya cap tomat ya teman harganya 1200 untuk sekali pemakaian dan ini garamnya 50 rupiah dan jangan lupa saya akan sebutkan harganya harga listriknya juga ya 300 rupiah bensin 450 rupiah air pumpnya 500 rupiah dan gasnya 500 rupiah total jumlah semuanya ada 21.000 nah langkah pertama saya masak air sebanyak 6 liter ya teman menunggu air mendidih kita gunting dulu pop esnya ini kan airnya sudah mendidih teman kita pasukin gulanya ya diaduk garam ya teman sampai gulanya larut pasukin garamnya ya teman sambil diaduk-aduk juga jangan lupa juga ini pop esnya kita pasukin juga ke sini ya sambil diaduk-aduk jangan lupa sambil diaduk-aduk ya teman setelah matang sempurna jangan lupa tambahkan air dingin sebanyak 2 liter sambil diaduk-aduk sampai merata nah setelah ini baru kita bungkusin ini yang udah dibungkusin ini hasilnya pop es durian rasanya durian banget dapat 130 pieces modal hanya Rp21.000 wah untungnya banyak ya terima kasih sudah menonton video saya salam yang kenal dari saya Bunda sila dan jangan lupa subscribe-nya sampai jumpa di video saya selanjutnya wassalamualaikum es lilin dengan berbagai macam rasa udah oh enak enak